Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Wa min kalbin la yakshak. Wa min nafsin la tashba'a. Wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Ya Rabbul Alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihat. Segala puji hanya milik Allah SWT. Yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Termasuk nikmat iman Islam. Nikmat untuk bertolab ul-ilmi. Sehingga pada siang hari ini kita kembali dipertemukan di kelas Muroja'ah. Untuk Muroja'ah hafalan Al-Quran kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarga, sohabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Ya Rabbul Alamin. Amin. Kaifah halukunna jami'ah akhwati hal antuna bikhoyir. Alhamdulillah bikhoyir. Ustajah Kaifah haluk. Masya Allah. Alhamdulillah anna bikhoyir. Walafiyah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kaif, tafadol siapa yang awalan? Saya Ustajah. Dari 31 sampai 40. Semoga mutin. Masya Allah. Ya sarallahulana. Semoga Allah mudahkan. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mombing bingungannya Ustajah. Surah saya ke dengeran Ustajah? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lilmutaqina mafaza hadaiq wa hadaiq wa a'naba wa tawa'iba atra'ba wa ta'wa'iba atra'ba wa ta'asa'ba wa ta'asa'ba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbis samawati wal aradhi wa ma baynahuma ar-rahmani wa ma baynahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitoba. Alhamdulillah. 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 Yaumayakumur ruhu wal malam. Alhamdulillah. 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 Berhormakum azaban qoriban yawma 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 yandurul mar'uma qaddamat yada. Ya, hanya hilang. Dihulang ya, dari yawma. Yawma. Ya, yawma yandurul mar'uma qaddamat yada. Ma qaddamat yada. Ma qaddamat yada. Huwa yakulul kafiru ya laytani tun tuturaba. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah, Masya Allah. Ya, hati-hati. Tadi di ayat ke-39. Yang at-takhodah. Bukan at-takhidah. Takhodah. Adha. Adha. Pengen huruf zalnya ditipiskan lagi ya. Adha. Bang. Ori. Ba. Adha. Jadi jangan kayak jim. Adha. Keluarkan lonceng lidah. Uhtisina. Sempurnakan rohhoah pada huruf sin yang sukun. Jadi rohhoah pada huruf-huruf yang punya sifat rohhoah yang sukun. Apabila setelahnya dia bertemu dengan huruf yang berharokat. Maka zaman atau waktu lamanya rohhoah itu lebih panjang. Dibanding jika huruf yang punya sifat rohhoah, sukun setelahnya bertemu dengan huruf sukun. Jadi double sukun. Nah, contoh ya. Kalau yang punya sifat rohhoah lalu ketemu dengan huruf yang berharokat. Contoh di lafaz basmalah. Bismillah. Bismillah. Jadi rohhoahnya lebih, suaranya lebih panjang temponya. Jadi dipanjangkan lagi. Tadi juga yang sin sukun juga seperti itu. Rob-bis-sama. Rob-bis-sama wati. Ya. Jadi kurang rohhoahnya. Ya, alirkan lagi. Amos, rohhoah. Sofir pada huruf sinnya sempurnakan. Ya, coba dilatih dari basmalahnya. Pengen sin sukunnya. Ayo. Sudah lebih baik. Maka jangan ditekan. Alirkan, jangan ditekan. Bismillah. Bismillah. Dialirkan. Alirkan ke depan. Jangan ditekan. Bis. Napasnya aja. Suaranya alirkan aja ke depan. Sama kayak roh. Nirroh. Jangan terputur. Nirroh. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Ah, Santi. Masya Allah. Gitu. Ya. Sekali lagi coba di lafaz. Robbis samawati. Robbis samawati. Robbis samawati wal-arazi wa ma baynahumarrohman. Nah, tuh. Haknya bagus. Rohmah. Alirkan. Rohmah. Nah, begitu juga dengan sinnya. Tadi lebih asan yang di basmalah. Yang Robbis samawati wal-arazi wa ma baynahumarrohman. Masya Allah. Ah, Santi. Jadi diingat-ingat ya sin sukun. Terutama yang di sin. Sin sukunnya ya. Masya Allah. Ah, Santi. Sin sukunnya, sofirnya masih kadang-kadang suka gak keluar. Putus. Jadi kayak terputus ada jeda dikit. Ya. Alirkan. Karena tempo rokhwanya. Sifat yang punya sifat rokhwa. Temponya. Kalau setelahnya hurufnya berharokat. Maka dia lebih panjang. Dibanding dengan kalau bertemu sukun. Double sukun. Contoh yang. Wal-asr. Wal-asr. Asr. Kan gak panjang. Wal-asr. Wal-asr. Gak panjang. Gak lebih. Gak panjang. Jadi panjangan kalau dia rokhwa ketemu huruf berharokat. Dibanding rokhwa ketemu dengan sukun. Wal-asr. Lebih cepat. Nah kalau bismillah. Mie-nya kan berharokat. Maka lebih panjang. Rohwahnya lebih panjang. Gitu. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Iya harus saja. Tapi setelah diperbaiki tadi asan. Masya Allah. Tadi. Udah paham gitu. Jadi dia gak terputus. Gak ada jeda. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya bukan-bukan kita insya Allah full satu surah ya. Ya sarallahulana semoga Allah mudahkan. Amin insya Allah. Ya sarallahulana semoga saja. Wa iya ki ahsana jaza. Tafadoli ba'daha. Bunda Yuli Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tambah ya. Tambah beberapa ayat ya. Al-Kahri ayat 1 sampai 20. Sahih. Sahih Ustaz. Dari ayat 1 atau dari ayat 17? Sebentar ya. Anda lihat. Sebentar. Sampai ayat 20 ya? Ya. Dari ayat ke... Saya lihat ke 18 ya? Anda minta kemarin ya? Ya kan. Tambahannya 3 ayat ya? Berarti dari ayat 18 sampai 20. Oh jadi gak usah diulangkan. Pekan depan. Kalau ini udah muti. Nanti kita balik lagi ke awal. Awal. Oh iya. Pakai basmalas. Sebentar. Nanti lihat 18. Taut aja. Taut aja. A'udhu billahi minas shaitanirrajim Watahsabuhum ayqadawahum rukud Wa nuqallibuhum dhatal yamini Wa dhatal shimal Wa kalbuhum basitum dira'aihi bilwasid Mim Sukun ketemu Bak Afwan, Mim Sukun ketemu Bak apa hukumnya? Mim Sukun ketemu Bak Ikhva Syafawi Ikhva Syafawi hukum Mim Sukun Kalau dia ikhlab itu hukum non-Sukun Ikhva Syafawi Tingkatan gunanya guna kami lah Sempurna Wa kalbuhum basitun Kenapa tadi enggak ditahan? Wa kalbuhum basitun Wa talbuhum ayqadawahum rukud Wa nuqallibuhum dhatal yamini Wa dhatal shimal Wa kalbuhum basitun dira'aihi bilwasid Lawi tala'ta'alayhim Lawallayta minhum firara'u Walamuli'ta minhum ru'ba'u Wa kathalika ba'athnahum Liya tasa'alu baynahum Kala kailum minhum kam labisum Kalu labisna yauman Tadi terlewat lagi Hukumim sukun ketemu Ahadatum biwariqikum Oh iya Kumbi Kumbi Ya boleh Ya Itu kan Ustazah ya Ya Ada matjais Ada hukum matjais Mat bertemu Hamzah Dalam ada kata Faba'asu Ahadakum Iya Tadi cuma dua harokat Faba'asu Faba'asu Ahadakum Biwariqikum Hadihi Ilal madinah Hadihi Ilal madinati Falyan Dur Ayyuh Falyan Hadihi Ilal madinati Falyan Dur Ayyuhah Azka Yatakum Yatakum Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah. Ya, Bunda Yulizaki, hati-hati tadi terlewat hukum Ikhfaz Shafawi dua kali ya, di ayat ke-18, di ayat ke-19, ditandain ya, ditandain, ditandain. Lalu huruf Zal, Zho, huruf-huruf yang punya sifat terhoah itu dialirkan sehingga gak memantul, ya, gak memantul. Az-ka, 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 Az-ka. Alirkan ke depan, Az-ka, 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 Az-ka. Ya, tahan, alirkan, tahan, ya. Jadi gak Az-ka, karena buru-buru kayak Z, Az-ka, ada kayak Az-nya, karena terburu-buru. Az-ka, 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 Az-ka. Sama dho juga tadi Tahan Jangan ditutup Pita suara di tenggorokan itu Jadi ada Ya, Masya Allah ya Jadi jangan ada Tertutup kita suaranya Berasa ya Gitu, Masya Allah Pekan depan Insya Allah Masih ya di Quran Surah Al-Kahfiya 18-20 Lebih ahsan lagi, jangan terlewat Ya, Masya tetap tiga ayat Tiga ayat ini Hukum ikhfaz syafawi Jangan terlewat Lalu huruf-huruf yang sifatnya rokhwah Itu dialirkan lagi Biar enggak memantul Masya Allah Ya, Salallahu lana Barakallahu fiqh Amin, amin Barakallahu Zaki lasana, sazara Saja, ini pertanyaan Sebelum dilanjut lagi Yang pertanyaan boleh Ya, Tafadol Huruf-ho itu Ketebalannya Sampai semana sih Ustazah Huruf-hof Huruf-hof Dia kan punya sifat istilah Istilah Enggak punya itbak Huruf istilah Belum tentu semuanya itbak Tapi kalau huruf yang punya sifat itbak Sudah pasti istilah Sudah pasti huruf tebal Nah, kalau-hof Itu tingkat ketebalannya Itu ada tingkatan Tafhimnya Kalau huruf o setelahnya alif Maka itu tingkatan pertama Harus paling tebal O O O Lebih tebal paling Bukan Iya, iya, iya Setelahnya alif Setelahnya alif Itu tingkatan pertama Jadi harus paling tebal Yang kedua Huruf istilah Setelahnya bukan alif Selain alif Maka dia tingkatan ketebalannya Tingkatan Tafhimnya menurun Jadi yang diingat itu aja Tingkatan Tafhim yang paling rendah Itu ketika huruf istilah yang berharap Kodkasroh Maka dia enggak Oii 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 Enggak Oii Tetap aja Tapi tetap tebal Oii Oii Tetap Oii Gitu ya Oii Oii Masih perang tebal gak saya? Jadi gini Oii Bayangkan lidah kita itu Tengahnya itu Cekung gitu Cekung Pangkal lidah naik Tengahnya itu legok gitu Jadi kayak huruf U gitu ya Nah bayangkan Kalau huruf istilah Huruf itbak itu seperti itu Bedanya Huruf istilah dengan huruf itbak Itu yang suaranya Kalau istilah itu suaranya ke atas Tapi agak ke depan Kalau dia yang punya sifat itbak Itu lurus ke atas Memang beda So So Bo Po Fo Bo Po Vo Jadi dia Nabrak Langit-langit kita itu Berasa ketabrak dengan suara Kalau yang punya sifat Itbak Istilah tapi itbak Gitu Jadi yang paling tebal Itu huruf Huruf istilah Setelahnya alif Oh Itu yang paling tebal Ya Agak merengut gak sih Misalnya Mulut kita Gimana ya Ngebayanginnya merengut gimana Fokus di lisannya aja Fokusnya di lisannya aja Lisannya tengahnya legokin Terus pangkal lidahnya naikin Pegang Naik Itu aja sih Gak Gak ngaruh di merengut Apa enggak aja ya Dari lisannya aja Dari lisannya aja Ya Tingkatan ketebalan huruf istilah Itu yang pertama Apabila ada huruf istilah Setelahnya alif Nah itu ingatnya itu aja Yang paling tebal Insya Allah Baik usaha Jajakilah kelong kasih Afwan sabar Wa iya ki asana jaza Ya Fadol Ya usaha Mohon bimbingannya Insya Allah Ya insya Allah Bunahin nilis Baik usaha Baik usaha Albalat usaha Sampai 15 Baik A'udhu billahi minash shaitanirrodeem Bismillahirrohmanirrohmanirrohim La'uqqasimu bihadal balad Wa antahilum bihadal balad Wa walidin wa mawalad La'uqa'u billahi minash shaitanirrohmanirrohmanirrohim La'uqa'u billahi minash shaitanirrohmanirrohim Ulang dari ayat keempat Fi nya matobi Jangan terlalu panjang La'uqa'u lakona'l insana fi kabade Fi kabade Fi nya dua harokat Baik usaha La'uqa'u lakona'l insana fi kabade La'uqa'u lakona'l insana fi kabade Ayah sabu'alayya qadira'u alayhi ahad Ya'u'l insana fi kabade Ya'u'l insana fi kabade Ya'u'l insana fi kabade Ayah sabu'alam ya rohu ahad Alam na'ja'allahu'ayna'in Disempurnakan mat silah subrohnya Dua harokat Alam na'ja'allahu'ayna'in Alam na'ja'allahu'ayna'in Walisana'u wa syafatain Wahadainahun na'jadain Falakota'hamal'aqobah Berupa airnya agak panjang Al-qobah Al-qobah Baik Falakota'hamal'aqobah Wa ma'adro'kamal'aqobah Fakku rohkobah A'u'itau'amun fi yawumiz dimas'gobah Yati manda makorobah Masya Allah Alhamdulillah Bunda ini Ketika ta'ud Itu ingat Sempurnakan shinsupunnya Ya Shinsupunnya Ingat ya Sempurnakan sifat hurufnya Lalu huruf H Iya huruf H juga Alirkan H nya Ya H sukun terutama jelas ya Lalu Jangan terlewat ya Lalu Hukum ikhfa Hukum Ya banyak hukum ikhfa tadi yang terlewat Di ayat ke-14 Ya banyak terlewat tadi ikhfanya gunahnya Kan gunanya setingkat kami lah Ya Baik saja Masya Allah Lalu Irgum bigunah itu jangan dinabar Irgum bigunah itu masuk Nggak Nggak ketahuan gitu ya Nggak ketahuan Iya Sama Seperti itu saja Tadi juga ada Tadi ada yang di Irgum bigunah yang Nah ini yang di adga 9 Masya Allah Walisa Walisa Nau Wasyafatain Nau Nau Jadi jangan Nau Masya Allah Gitu ingat-ingat Irgum Nggak dinabar Wawalid 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 Masya Allah Insya Allah Pekan depan masih ya Di Quran Surah Al-Bala Ayat 1 sampai 15 Semoga Allah mudahkan merujukannya Diperhatikan hukum tajudnya Masya Allah Syukran lagi Bunda Hainilis Saya sakit lah Kair Ustajah Wah iya Kira sana jazah Terpucu Ustajah Na'am Tafadol Ya Terima kasih Bunda Nana Mau ini izin juga Ya silahkan Ya Na'am Tafadol Saya Setelah Bunda Hainil Wakti Nana Ya Sudah Quran Surah Al-Qolam Ayat berapa Saya sudah Coba sampai 20 saja ya Ya Gambar lagi Saib A'u A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Noon 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 Baik ini ya Jangan terlalu panjang Noon Noon Masya Allah Noon Noon Wa inna laka la ajran ghayro mamnum Wa inna kala ala khuluqin azim Fasad tubufiru wa yukufirun Bi ayyikumul maftun Inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an tabilih Wahuwa a'lamu bil muhtadil Fala tuti'il mukadzibin Waddu law tudahinu fayudahinun Wa la tuti' kulla halafin mahin Hammazin mashya'in dinamim Manna'in lilkhayri muhtadin asim Utullim ba'da zalika zanim Anka'na da mali wa banin Iza tutlah alaihi ayatuna Qala asatirul awwalin Sanasimuhu alal khurtu Inna balawnahum Kama'a balawna afhabal jannah Idh aqasamu layafrimunnaha musmihin Wa la yastasnun Fatofa alayhim Fatofa alayhim Fatofa alayhiha Fatofa alayhiha Fatofa alayhim Mir robbika wahumna imun Wa asbahat kasori Fatana daumuflihin Sampai 20 aja Masya'Allah Masya'Allah Sampai ayat ke 21 Masya'Allah Alhamdulillah Ruftinana ingat ya Matla'zim harfi mushaqol Matharzim harfi mukhafaf Itu enam harokat Enam harokatnya Maka dia aljawuf Mat itu kan aljawuf Maka suaranya luruskan lagi Tadi tapi setelah diperbaiki Sudah lebih baik Jadi enggak dua suara Enggak rubah-rubah Dia langsung U-U-A-I Pokoknya lurus Jadi dia enggak berubah-rubah Suaranya ya Tapi setelah diperbaiki Sudah diulang Lebih asan ya Masya'Allah Sama dengan Uhtisina tadi Sempurnakan lagi Di huruf-huruf Yang punya sifat Seperti huruf sin Sud Mus-bi-hin Mus-bi Mus-bi Nah kan Sudnya ketemu Baknya berharokat Baknya Sud sukun ketemu Bak berharokat Maka rohwahnya Dia lebih sempurna Lebih panjang Waktu rohwahnya Mengalir suaranya Itu lebih panjang Lalu sud juga punya Sofir kan Punya sofir Sin juga sama Ya rohwah Sofir juga Nah berarti yang Huruf-huruf yang punya Sifat rohwah dan sofir Sempurnakan lagi Sifat hurufnya ya Panjangkan lagi Jadi jangan Mus-bi-hin Mus-bi-hin Panjangkan lagi rohwahnya Mus-bi-hin Bismillah Bismi Bismi Sinnya Alirkannya lagi Lebih Sempurna Itu ya Uhtinana ya Masya Allah Pekan depan Masih ya Di ayat 1 Sampai Ayat ke 21 tadi ya 21 Tadi agak terlupa Di ayat ke 19 ya Hilang Masya Allah Semoga Allah Allah mudahkan Merajaannya Untuk pekan depan ya Barakallahu Fik Masih ada Bunda istri ada Ya Masya Allah Oh ya Ya Qadarullah Wa masyafa'al Jaringan ya bunda Ya Jaringannya Sudah agak hujan-hujan Gitu Di sana Belum Belum ada hujan Sama sekali Ini Asyam petani Iya Ya Qadarullah ya Semoga Allah Turunkan hujan Secepatnya Biar para petani Panennya bagus Saudara Bunda istri Ini lho Alamin Bener ya Ustaz Kemarin suruh Ulang dari Ayat 22 Sampai Habis Bener 22 22 Dari ayat 22 Sampai Al-Insan ya Ya Al-Insan Al-Insan Ya Sebentar Lihat lagi Sebentar 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 Sampai Habis 23 Dari ayat 23 Sampai selesai Sohih Ya Dari ayat 23 Ya 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 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Inna Inna Hatha Kana Lakum Jazaa Wakana Sa'yukum Mashkura Inna Nakhnu Nazzalna Alayka Al-Qur'ana Tanzila Fasbir Lihukmi Rabbika Wala Tudi' Minhum Athiman Aw Kafura Wa Al-Qur'isma Rabbika Bukhratan Wa Asila Wa Minal Layli Fasjud Lahu Wasabbih Ku Layla Qawila Inna Hau Lai Yuhib Bunal Ajilata Wa Yadaruna Wara'ahum Wa Yadaruna Wara'ahum Yawman Thaqeela Nakhnu Khalaqna Nakhnu Khalaqna Hum Washadadna Asrahum Wa Iza Shikna Baddalna Amthalahum Tabdiela Inna Inna Hadhi Tadbirah Faman Shaa At-takhada Ila Rabbihi Sabila Wama Tadbirah 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 Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tabarak Allah Masya Allah Alhamdulillah Bunda Isti Masya Allah Dengernya Di awal-awal tadi Beberapa ayat Masya Allah Sempurna Sekali Rokhwah Pada Huruf-huruf yang punya Sifat Rokhwah Maka Lebih Istiqomah lagi Lebih konsisten lagi Terutama pada huruf Sin Masya Allah Lebih Sempurna Mendengarnya Kadang-kadang Kalau kemarin-kemarin Kayaknya Bunda Terlalu terburu-buru Jadi Terkadang Kurang menyempurnakan Sifatul hurufnya Tapi Masya Allah Kali ini Bacaannya lebih ahsan Sifatul hurufnya Terlihat Lebih sempurna Lebih jelas Istiqomah lagi Di huruf sin Bunda Fas Jude Fas Jude Lahu Sinnya Rokhwahnya Dialirkan lagi Sofi Rokhwah Hamesnya Sempurnakan lagi Masya Allah Tapi sudah lebih ahsan Jauh lebih ahsan Ngedengarnya juga Sudah enak Terutama huruf Yang Apa namanya Sin dengan huruf Yang Hak kecil Roh Matan Roh Matihi Roh Matihi Hukum Rokhwahnya juga Masya Allah Rokhwah Rokhwahnya juga Sudah Tafhimnya bagus Masya Allah Bunda Isti Iya Masya Allah Semoga istiqomah Dilatih lagi aja Ikhfah yang huruf-huruf tipis Masya Allah Kalau tinggal ikhfahnya tipiskan lagi Yang contoh nih Yang di ayat ke 29 Yang Nunsukun Ketemu Shin Shin kan di tengah Tengah lidah Ketemu langit-langit tengah Ya Bunda ya Tapi Shin kan huruf tipis Ya Maka dia tipiskan Lidah rata aja Apa namanya itu Gunanya jangan 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 tebal Ikhfahnya jangan tebal Famalsya Famalsya Jadi bukan Famalsya Gak tebal Famalsya Famalsya Famang Gak famang Famalsya Gigi Jangan dilapatkan Biar dia ada aliran keluar Famalsya Ikhfah kan artinya samar Berarti Nunsukunnya itu gak jelas Tapi samar Jadi dia ada Ada jarak sedikit Ya Bunda ya Lalu tipiskannya itu Lebih ke Nun Lebih ke Nun Tapi jangan idhar Jangan sama Jangan jelas Itu Insya Allah Insya Allah Yang lainnya sudah Ahsan Ya Pekan depan insya Allah Kita satu Surah full Ya Bunda Isti Dari awal Masya Allah Ya sarallahulana Semoga Allah mudahkan Meraja'anya Barakallahu fiqh Assalamualaikum Assalamualaikum Ada Umi Reni Oh Bunda Reni Assalamualaikum 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 Kira libur Harus saja Kira libur Tadi saya teleponin Gak gak libur Dikira libur Gak libur Gak liat grup ya Gak dapat info ya Bunda Reni Murahja'a Kuransurah Anaba ya Ya Ayat berapa Sampai berapa Ayat 1 Sampai 15 Masya Allah Ya sarallahulana Semoga Allah mudahkan Tafadol A'udhu billahi Minash shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Amma yatasa'alun Amma yatasa'alun Anin nabai'l azim Bunda Sempurnakan nuntasjidnya Bunda Reni Bunda Reni Sempurnakan nuntasjid Guna musyad dadah Nuntasjid Itu sempurnakan Guna akmalnya Anin nabai'l Anin nabai'l Namain gunanya Anin nabai'l azim Al-lazihum Fihim Mukhtalifun Kalla saya'lamun Thumma kalla saya'lamun Alamna j'alil aradu mihadah Waljibala autada Wa khalaqonakum azwaja'a Wa ja'alna naumakum subata'a Wa ja'alna l-layla libasah Wa ja'alna n-naharo ma'asyah Wa banayna faukokum sab'an sidada'a Wa ja'alna sirojaw wahhaja'a Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sadjaja'a Linuh Linuh Rijabihi Habbau Wa nabata Masya'Allah Masya'Allah Kabarakallah Masya'Allah Bunda Reni Masya'Allah Bunda Tadi di ayat kedua Nun tajdid Sempurna kan gunanya ya Guna akmal Tingkatan guna pertama paling sempurna Berdasarkan waktu lamanya guna Nun tajdid Min tajdid Itu masuk guna akmal Jadi sempurnakan Panjangkan gunanya ya Di Tadi di Banyak huruf-huruf yang Ain sukun Huruf Ain sukun Huruf Ain itu punya sifat Bainia Sedikit mengalir Sedikit mengalir Maka jangan ngeren Kala saya'alamun Saya'alamun Alirkan Saya'alamun Jadi jangan Saya'alamun Alirkan coba Diusahakan Alirkan Ayat keempat kelima Yang ada Huruf Ain sukun Baik Kala saya'alamun Alirkan lagi Saya'alamun Saya'alamun Sudah lebih asan Lagi Yang ayat kelima Yang ada huruf Ain sukun juga Lanya ada Matobi'i Kala saya'alamun Huruf Ainnya dilatih ya Sifatul huruf Ainnya dilatih Ayat yang ke-6 Tadi banyak huruf Ain Terdengarnya Seperti huruf Hamzah Bedakan Huruf Ain Dengan huruf Hamzah Karena huruf Ain Dengan Hamzah Memang makhorijul hurufnya Itu sama Tenggorokan ya Dari tenggorokan Al-Halku Tetapi Huruf Ain itu Di tengah tenggorokan Hamzah di bawah Naja'alil Naja'a Naja'a Waja'alna Waja'alna Bedakan huruf Ain Tadi Bunda Banyak huruf Ainnya Seperti Hamzah Hati-hati Maka Anak berkali-kali Mengingatkan Untuk kita yang Muroja'ah Muroja'ahnya itu Dengan membaca Mushabnya Membaca Al-Qurannya Jadi itu ketahuan Itu huruf Huruf Ain Atau huruf Hamzah Tadi juga ada huruf Shin Yang Shidada Itu terdengar Kayak huruf Shin Shidada Beda ya Shin Shidada Iya Jadi seperti terdengar Huruf Shin Masya'Allah Seperti itu Yang 9 boleh diulang Yang 9 Tafadol Yang tadi Boleh Wajah 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 Masya'Allah Jadi di Jangan Semua yang huruf Ain Ya Semua yang huruf Ain Tadi Lebih Di ayat ke-13 Atau Ayat ke-11 Tadi Bunda Walaupun Belum sempurna Tapi Dari Dari Suaranya Sudah Sudah tahu Kalau itu Maksudnya huruf Ain Tapi kalau yang Di awal-awal tadi Huruf Ainnya Kayak Hamzah Semua Naja Alil Arubo Naja Alil Alil Kan Hamzah Gak ada huruf Ainnya Ya Kalau huruf Ain Dia walau Naja Alil Iya Kan beda Tetap beda Karena memang Makrotnya Beda Tetap beda Kalau huruf Hamzah Dari tenggorokan Bagian bawah Huruf Ain Naik ke atas Sedikit Jadi di tengah-tengah Masya'Allah Jadi semoga Allah mudahkan Bunda Gak apa-apa ya Yang penting Gak banyak Maksudnya Bukan gak banyak Lebih baik Sedikit-sedikit Tapi Bacaannya Benar Ya Masya'Allah Jadi diperbaikin Apalagi kalau Salah huruf Kalau salah huruf Maka dia masuk Lahan jali Ya Lahan yang jelas Kesalahannya Dan haram hukumnya Maka kita harus belajar Seperti contohnya tadi Huruf Ain Dibaca Hamzah Ya Itu kesalahan Makhorijul hurufnya Mungkin bunda tahu Itu huruf Ain Tapi makhorijulnya Salah Ke Hamzah Berarti kan Tetap salah huruf ya Insya'Allah Semoga Allah mudahkan Masih meroja Pekan depan Insya'Allah Quran Surah An-Naba Ayat 1-15 Bunda Reni Semoga Allah mudahkan Barakallahu Jangan Mudah bosan Jangan mudah Menyerah Ya Jangan menjadi seorang Penuntut ilmu Yang alul Dan malul Ya Yang Tergesa-gesa Terburu-buru Dan mudah Bosan Jangan ya Karena kalau tergesa-gesa Otomatis kita Otomatis kita Sulit Nanti ya Jadi lebih baik Apalagi dalam Meroja'ah Jangan tergesa-gesa Lebih baik kita Sedikit-sedikit Tetapi Bacaan kita Baik Gitu ya Insya'Allah Dan jangan mudah bosan Kalau mudah bosan Juga nanti kita Nggak bakal bisa-bisa Gitu ya Nggak bakal bisa-bisa Gitu Insya'Allah Semoga Allah mudahkan Untuk kita semuanya Di dalam ber-tolabul ilmi Amin Ya Rabbul Alamin Ya Tawib Afan ya Umaha Takwati Jika di dalam penyampaian Ada hal-hal yang kurang berkenan Atau jika terdapat kesalahan Di dalam penyampaian ilmu Itu murni kesalahan anak Wada Allah Hamba Mohan Ampun Tawib Mari kita tutup Pelas kita Dengan bersama-sama Ucapkan Lafaz Hamdalah Wadoa Kafaratul Majelis Alhamdulillah Hirobbil Alamin Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ash'hadu Allah Ilaha ila Anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilaliko Ilaliko Ma'as Nama Alhamdulillah